Assalamualaikum, halo jumpa lagi dengan dadan Nah yang baru dari Tekno nih, buat kalian lagi para gamers budget terbatas Ini dia Tekno POVA 4 dengan varian RAM 8GB Yang masih bisa di expand 5GB lagi ya Dan ROMnya 128GB Oh ya harganya 2 jutaan saja loh, mantap banget Link sellernya saya cantumin saja ya di kolom deskripsi Disini juga udah punya NFC, cakep Nah dapur pacunya ditenagai Helio G99 Pro Gaming dari Mediatek Teranyar nih, lalu displaynya 6,82 inci High refresh rate 90Hz, ultra smooth display Dan baterainya 6000 mAh ya, turun dikit dari varian POVA 3 kemarin Kita cek samping, yang saya pegang ini warna grey Lalu kita cek ke belakang, nah disini ada beberapa keterangan spesifikasinya Kamera belakangnya ini 50MP AI camera Saya tampilkan saja ya di layar sambil buka boxnya ini Oke yang pertama tentu saja Tekno POVA 4 nya Saya simpan dulu Lalu yang di bawah ini ada SIM Ejector Berikutnya kartu garansi dan buku manual Dapet softcase Wah ini coak lubangnya anti mainstream ya Besar banget Wih cakep dapet handsfree Berikutnya kabel charger USB-C Dan terakhir kepala charger dengan output 5V 2,4A 7,5V 2,4A 18W Oke udah habis semuanya Sambil saya rapihkan yang ada di meja ini Saya coba setting dan install aplikasi dulu Oke ini dia tampilan belakang Tekno POVA 4 nya Wih cakep banget Lekukan garis dan pantulan cahayanya keren Tampilannya fresh sekali dan ini gak gampang kucel ya Sisa sidik jari gak nampak disini Mantap Handle di tangan masih nyaman gak terlalu berat Nah untuk framenya solid dengan finishing tegas Biar keliatan maco Samping kanan ini ada tombol volume dan power yang multifungsi Dengan sensor fingerprint Bagian atas polosan saja Sisi lainnya ruang SIM card dengan triple slot Disini juga pake sil karet ya cakep Lalu sisi paling bawah lubang jack audio 3,5mm Lubang mikrofon Port charger USB-C dan grill speaker Balik lagi ke bagian belakang Kamera utama berukuran 50MP AI camera Dan untuk kamera satunya lagi belum tau nih lensa apa Lalu untuk LED flashnya ada 2 unit Balik ke depan di paling atas ada earpiece Geser sampingnya ada LED flash Dan kamera depan berukuran 8MP Dengan bentuk punch hole Lebih cakep ya dibanding desain waterdrop Nah ini dia tampilan awalnya seperti ini Saya sudah install Antutu dan game PUBG juga Langsung kita cek bagian setting Lalu bagian ponselnya Nah yang ini modelnya Techno LG 7N Versi Androidnya sudah 12 betul Lalu di bawah ini beberapa keterangan spesifikasinya ya Lanjut lagi kita cek bagian koneksi Nah disini NFCnya sudah aktif Kita tes langsung Oke ke detect ya Berikutnya disini ada personalisasi Ini buat gonta ganti tema Wallpaper dan lainnya Biar gak bosen Lalu bagian display seperti biasa ada dark theme Pengaturan screen refresh rate Disini saya setting auto saja Lalu eye care Dan ada pengaturan biar layar gak salah pencet ya Saat masuk kantong celana Nah POVA 4 ini juga punya fitur DTS sound Bisa diatur profilnya dan mengaktifkan equalizer nya Lalu berikutnya juga ada app lock Buat nyimpen aplikasi yang private Dan ada juga cloning aplikasi Nah lanjut ada AI assistant Battery lab Dan untuk spesial fitur disini ada lightning multi windows Smart panel Social turbo Kids mode Game mode App twin Dan video assistant Oke kita langsung tes fingerprint dulu ya Tadi udah saya setting sebelumnya So far disini responnya cepet dan akurat Mantep Oke kalau kita cek kelengkapan sensornya disini udah lumayan lengkap ya Ada sensor zero juga Nanti kita tes di game PUBG Lalu berikutnya kita cek skor AnTuTu Wih lumayan gede lah 360 ribuan Lumayan bisa main game di SD quality Oke sekarang kita cek fitur kameranya Di paling atas ini ada fitur HDR Lalu mode 50MP Lalu berikutnya beberapa filter Paling bawah ini ada google lens Paling kiri short video Dan untuk rekaman videonya resolusi hingga 2K 30fps Lalu berikutnya ada fitur beauty Disini turun hingga 720p 30fps Lalu fitur bokeh Dan selanjutnya ada ultra steedy juga Wih cakep ya Bisa juga sampai 1080p 30fps Lanjut lagi fitur beauty Mode portrait Mode super night Dan slide up disini masih banyak lagi Ada AR shoot Mode pro Slow-mo Panorama Dokumen Dan timelapse Oke langsung kita coba kamera belakang dulu Disini shutter speednya lumayan cepat Nah kita tes juga kamera depannya Saya foto dulu Oke berikut ini hasil sementara kameranya Wah lumayan cakep ya Dan disini untuk kamera depannya Oke langsung kita tes main game PUBG Kita cek dulu bagian settingnya Nah disini secara default settingan grafisnya ada di SD quality Dan frame rate di high Lalu settingan HDR nya belum ada ya Kalau settingan smooth frame rate nya bisa di ultra Kita set di default saja ya seperti tadi Lalu berikutnya kita cek sensor 0 nya di training ground Oke kita ambil senjata dulu dan scope nya Nah untuk gyro motion nya lancar ya Akurat Respon nya juga bagus Nggak delay Kita coba scope nya Nah cakep nih Stabil ya Respon nya juga bagus Kita langsung coba di arena Ya setelah beberapa menit main Dari detail warna sih masih nyaman ya di mata Nggak pucat Dari gameplay nya juga sementara ini lancar Belum menemukan lag yang bikin stuck Meskipun nggak bener-bener smooth ya di settingan ini FPS nya kelihatan nggak stabil Tapi masih aman banget lah buat main game PUBG di settingan ini Oke singkat saja video unboxing kali ini Semoga informasi tadi berguna buat kalian Tunggu saja video review HP ini selanjutnya Dadah Nur pamit wassalam Terima kasih telah menonton